Intro Well, hello everyone Welcome to my video So, today we're gonna learn about Prasangka Disini kita bakalan belajar tentang Pengertian prasangka itu sendiri Sumber-sumber prasangka itu Apa dampak Prasangka itu terhadap kita Dan bagaimana cara kita Menghadapi prasangka tersebut So, stay tuned And check it out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya izinkan saya Kembali memperkenalkan diri Nama saya Adilafi Ananda NPM 2181-10113 Saya mahasiswa psikologi Semester 2 Disini saya akan menjelaskan materi Tentang prasangka Disini ada Saya akan menjelaskan Penyebab, dampak, dan cara mengatasinya Disini ada pengertiannya Menurut Johnson Dalam buku Lily Weary 2005 Mengatakan bahwa Prasangka sosial merupakan Suatu sikap positif atau negatif Berdasarkan keyakinan Stereotip kita Tentang anggota Dari kelompok tertentu Seperti hanya sikap Prasangka meliputi Keyakinan untuk menggamarkan Jenis pembedaan terhadap orang lain Sesuai dengan Peringkat nilai yang kita berikan Prasangka ini biasanya Lebih ke arah negatif Apa sih penyebab Atau sumber-sumber Dari prasangka ini Yang pertama ada kompetisi Kompetisi merupakan sumber Prasangka yang paling mendasar Prasangka terjadi karena Adanya kompetisi di antara Kelompok sosial Dalam mendapatkan komoditas Maupun kesempatan yang berharga Dapat dikatakan Prasangka berkembang Karena perjuangan dalam Mencapai kesejahteraan Atau keinginan Atau struggle for the welfare Pendapat ini kemudian Dikenal dengan Realistic conflict theory Jika kompetisi itu Berlangsung terus Maka akan muncul pandangan Yang negatif terhadap orang lain Maka orang lain tersebut Akan dianggap musuh Selanjutnya Penyebab dan sumber-sumber Prasangka tersebut adalah Peran belajar sosial Prasangka bukan Merupakan bawaan dari lahir Tidak ada seorang bayi Yang baru dilahirkan Mempunyai kebencian Kebencian tertentu Terhadap orang lain Kebencian dan sikap negatif Pada orang atau kelompok lain Merupakan sesuatu Yang dipelajarinya Dari lingkungan Karena prasangka Sebagai suatu sikap Merupakan hasil Bajar sosial Tetapi Karena pengaruh orang tua Dan faktor lingkungan lainnya Maka kemudian Baru muncul sikap Senang Benci Dan lainnya Anak akan belajar Dari sikap orang tua Acara TV Acara TV Majalah Koran Maupun dari teman Dan bahkan guru Apa sih dampak dari Prasangka ini Yang pertama Merugikan masyarakat secara umum Dan organisasi Hal ini terjadi Karena prasangka sosial Dapat menghambat Perkembangan potensi individu Secara maksimal Yang kedua Mempengaruhi perilaku orang dewasa Yang kedua Perilaku tidak hanya mempengaruhi Perilaku orang dewasa Tetapi juga anak-anak Sehingga Anak-anak dapat membatas Itu Prasangka itu dapat membatasi Mereka berkembang menjadi orang Yang memiliki toleransi terhadap kelompok Kelompok sasaran Misalnya kelompok minoritas Atau kelompok Yang jumlahnya kecil Dampak selanjutnya itu Menjadikan kelompok individu Tertentu dengan kelompok individu lain Berbeda kedudukannya Dan menjadikan mereka Tidak mau bergabung Atau bersosialisasi Bagaimana sih Cara mengatasi Prasangka sosial ini Yang pertama Yaitu melakukan kontak langsung Yaitu kita harus saling berinteraksi Untuk memperkecil Prasangka-prasangka tersebut Yang kedua Mengajarkan pada anak Untuk tidak saling membenci Yang ketiga Mengoptimalkan peran orang tua Guru Individu dewasa Yang dianggap penting oleh anak Dan media masa Untuk membentuk sikap Menyukai atau tidak Menyukai melalui Contoh perilaku yang ditunjukkan Atau reinforcement positif Selanjutnya itu Menyadarkan individu Untuk belajar membuat Perbedaan tentang individu lain Yaitu belajar Mengenal dan memahami Individu lain Berdasarkan karakteristiknya Yang unik Tidak hanya berdasarkan Keanggotaan individu tersebut Dalam kelompok tertentu Baiklah Sekian Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Jika Ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So Thank you for your attention And Thank you for watching Don't forget To like Comment And subscribe Bye bye See you another video Kamsahamida 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 Kamsahamida